Saya sekarang langsung minta tanggapan saja ini karena sepertinya ini udah gak sabar menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jazilul Pawaid. Pak Ali Masyukur Musa, bagaimana ini kalau dibilang orang NU yang gak pilih 01, korslet. Pak Ali Masyukur Musa. Ya, terima kasih ya. Urusan nyambung-menyambung itu harus ada getaran hati, satu. Yang kedua kabelnya nyampe. Nah, kalau katakan 01 dengan warga NU nyambung, maka tidak konslet. Kalau 03 tidak dan kabelnya nyambung secara batin dengan warga NU, maka juga mestinya tidak konslet. Nah, ini kenyataannya. Kenyataannya hubungan batin warga NU yang di dalam survei disebutkan lebih dari 58% pemilih dari puter Indonesia itu adalah NU atau berafiliasi atau punya hubungan NU. Maka dengan demikian harus diukur. Kalau 58% itu utuh, tidak konslet, berarti akan memilih ke satu tempat. Nah, berarti memang ada hubungan yang tidak nyambung. Nah, nyambungnya di mana? Nyambungnya dalam konteks ini, dengan segala hormat, hari ini hasil survei menyebutkan mayoritas dari warga NU itu mempunyai kedekatan, orientasi, dan akhirnya menjatuhkan pilihannya itu insya Allah di kosong dua. Jadi, begitu, Pak. Jadi, sesuatu yang mengukur apa kehubungan itu ada dua. Satu, batinnya apakah nyambung dengan seseorang yang menjadi kandidatnya, dan yang kedua adalah aspirasi itu tertampung nggak? Kalau dua-duanya ini nggak bisa, maka dengan demikian warga NU bisa memilih di beberapa tempat, dan satu di antara di kosong dua. Bahwa, dengan segala hormat hari ini, hasil survei lesi 49% warga NU itu menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Gitu, Pak. Pak Ali, berarti bisa lah ya warga NU memilih paslon lain. Kalau dari Mas Afik seperti apa? Terganggu nggak sih dengan pernyataan itu? Ya, terganggu mungkin nggak. Mungkin kan orang berbeda-beda bisa menggunakan diksi, kata-kata yang mungkin memang biasa digunakan. Nah, tetapi kita nggak bisa menilai warga NU pikirannya dalam tanda kutip konslet atau tidak, walaupun kalimat itu tidak tepat, itu berdasar pada pilihan politiknya. Saya kira bahwa orang disebut NU atau tidak, dia melenceng atau tidak, bukan pertama-tama dikarenakan preferensi atau pilihan politik. Jadi itu nggak bisa pakai ukuran. Oke, langsung saja ini ditanggapi. Kenapa saya langsung memulai dialog ini dari pernyataan? Karena ini yang kemudian langsung saya lemparkan kepada Pak Jazilul. Pak, sasta saja kalau kata Pak Ali di sini warga NU mau milih siapa saja. Mas Afik di sini mengatakan, nggak tepat, ah pakai kata korset, Pak Jazilul. Ya, di kalahkan ahdiin. Kecepatan, emang lu?